Di informasi lain, pemirsa eksekusi puluhan rumah di desa Marong Neng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pintrang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Puluhan emak-emak mencegat petugas yang akan melewati jembatan batas desa. Warga dan sejumlah emak-emak ini mencoba mengadang petugas pengadilan negeri Pintrang yang datang bersama polisi dan TNI untuk mengeksekusi rumah mereka. Para warga membakar ban, mengelas jembatan dengan plat besi, sambil melempari petugas yang hendak melintasi jembatan batas desa. Alah hasil kericuhan pun tidak terhindarkan. Akibat bentrokan itu, Pemandan Batalion B Pelopor Primok, Dapolda Sulsel, mendapat perawatan karena luka lemparan batu. Situasi yang kita hadapi mulai dari sekitar 100 meter kita bergerak sudah dihadang dengan pelokade-pelokade di jembatan. Jembatan itu dikelas dengan besi, kemudian ditumpuk beberapa batu gunung di situ. Kemudian seterusnya dan seterusnya ada mungkin sampai 10 hambatan pohon ditumbang di jalan sehingga kita membersihkan dulu baru bisa termurus ke sana. Tadi dan izin dapat lemparan juga dari masyarakat? Ya, begitulah namanya pasukan PHA yang harus kita menanggung resiko. Eksekusi tanah sengketa seluas 4 hektare ini dilakukan setelah ada kekuatan hukum tetap. Sudah ingkira? Sudah ingkira. Ada setelah bermula eksekusi, mereka pihak terluar mengajukan lagi perlawanan pihak ketiga. Sudah diperiksa di kemudian negeri kalah, kemudian tinggi juga kalah, sampai dia tidak mengajukan perupaya hukum kasasi. Petugas membongkar 19 unit rumah yang berdiri di atas lahan seluas 4 hektare ini, sementara dua rumah dan sebuah bangunan balai desa tidak dieksekusi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.